Di kawasan industri Karawang, Jawa Barat, saat sedang melakukan pengawasan dan penindakan pekerja asing, petugas imigrasi mendapat perlawanan dari pihak perusahaan. Dokumen apa yang kita tidak mengangkapi? Silahkan. Ketika dokumennya tidak ada, boleh Bapak bicara. Tapi sepertinya kok mengangkapi maling sih, Pak? Kita nggak usah panjang lebar. Silahkan kumpulkan orang asingnya. Kita mau cek satu persatu. Halo. Saya tidak mengatakan Bapak maling, kan? Bapak lihat dong di media, Pak. Memang begini tindakan kita? Kalau kita ujuk-ujuk kita, Pak mohon izin kita melakukan ini, Pak. Ini orang hukum semua, Pak. Kalau Bapak hukum, ya sudah, nggak usah dibahas. Kita dulu sini, Pak. Emang aja, Bos. Tenang. Iya, oke. Jadi, Pak. Jadi, Pak. Selesai, Pak. Memberikan tempat, membiarkan orang asing yang melakukan nyawa-nyawaan di tinggal, tenang-nyawaan. Pak. Apa sih saya? Bapak bicara? Tidak. Tidak. Tidak dulu. Karena kita perlu aku praktik. Tidak. 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 Kita lihat orang-orang dulu. Tidak. 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 Selamat mas. Teman-tidak sekarang. One. Tidak. Tapi jalan Ibu Sipia harus hampir satu jam lagi, Pak. Permasalahannya mungkin dikarenakan mereka kurang cukup mengerti dengan adanya kedatangan kami. Karena kami sifatnya merendam dadakan, jadi semua perusahaan-perusahaan asing di kawasan industri tersebut kita adakan sidak. Jadi dari kami kita menjelaskan dengan cara lebih bijak, dengan menunjukkan surat perintah dari Kepala Kantor. Dikarenakan kami ditugaskan dari negara untuk mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia. Baik, dengan hormat saya, tolong siapkan orang asingnya. Jadi nanti kita periksa masalah nanti pandangnya sesuai persedur, kita sembahasannya. Dokter, yang itu yang ingin, Pak. Jangan mau bicara pidana-pidana gitu, Pak. Enggak, kalau Bapak menentang ya, kita ya. Enggak lah, kami kalau menentang Bapak sih bisa di pusat kami, Pak. Kamu ada otoritas kami di sini, ya. Setelah melalui perundingan yang alot, petugas akhirnya bisa melakukan penyisiran ke seluruh pabrik dan menemukan beberapa tenaga kerja asing. Pekerja asing ini kemudian dikumpulkan ke dalam satu ruangan untuk didata kelengkapan dokumen keimigrasiannya. Dalam pemeriksaan, petugas mencurigai adanya penyalahgunaan dokumen oleh beberapa pekerja asing di sini. Pemilikannya mungkin masih tetap. Tapi pilih tempat, yakin persoalannya diberi Pak Bapak di sini, itu seharusnya segera lakukan di sini. Itu minimal setelah bulan, jadi lebih dua bulan. Jadi tolong masai universitasnya bisa dapat informasi bahwa ini sepotas, hampir paspor bisnis ini harus tulas. Nah, yang namanya paspor bisnis ini, tolong kalau ada organisasi tidak bekerja. Kalau yang namanya paspor bisnis, untuk bisnisnya, dia hanya memberikan arahan untuk S.O.P. dalam mesin. Tapi tidak langsung memberikan, langsung bekerja. Nah, kalau langsung bekerja itu bisa dianggap seolah-olah bahwa tenaga kerja ini bekerja. Nah, makanya nanti juga misal silahkan di-download peraturan tenaga kerja nomor 16, nomor 15, nah itu di sini juga ada. Sekarang paspor bisnis pun bisa bekerja hanya di area itu yang di satu atau dua bulan. Untuk seperti ini. Jadi kalau sekarang masih paspor bisnis, tapi kita bekerja, bisnis sangat berat. Nah, itu. Jadi sekarang saya minta, ini 1%. Saya minta semua di-buka sekarang, Pak. Saya minta di sini aja. Saya print aja lah ya. Di komputer yang bisa. Di copy itu di print. Di copy boleh. Copy aja. Nah, jadi ada dua orang yang kami dapati melakukan aktivitas di meja kerja. Jadi dua orang tersebut yang memiliki visa izin kunjungan, kami bawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut. Pemilik tersebut kita bawa ke kantor guna untuk meminta keterangan lebih lanjut, dikarenakan pemilik tersebut memesponsori dari orang-orang asing yang dikerjakan. Apabila terbukti mereka menyalahgunakan izin tinggal, sesuai dengan pasal SOS 22, huruf nomor 6 Undang-Undang Kemigrasian, kita akan melakukan deportasi ataupun tindakan prostitusia yang kita limpahkan ke pengadilan. Terima kasih. Terima kasih.